Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Rania Kitchen Di video kali ini, saya akan berbagi resep bagaimana membuat donat yang empuk, lembut hingga berhari-hari meskipun tidak menggunakan kentang, tanpa ulen dan tanpa mixer Cukup tambahkan satu bahan rahasia, donat akan lembut dan empuk hingga berhari-hari Penasaran kan? Yuk langsung aja tonton videonya 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya gunakan merek Chakra 50 gram margarin, sejumput garam, 1 butir kuning telur, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir Kemudian untuk raginya, saya gunakan 5 gram, kira-kira setengah bungkus, 150 ml air hangat Kemudian 1 sendok teh emulsifier, saya gunakan SP, ini dia bahan rahasia tambahannya Saya aktifkan raginya terlebih dahulu, ini untuk memastikan raginya masih bagus atau tidak Saya masukkan setengah sendok makan, 2 sendok makan gula pasir, ini raginya setengah bungkus ya Kemudian diaduk, tutup, diamkan hingga 10 menit Nah setelah 10 menit, ini hasilnya, lihat banyak gelembung di atasnya, berarti ragi masih aktif Langsung aja masukkan terigu dan susu bubuk ke dalam wadah Tambahkan kuning telur Tambahkan ragi yang sudah diaktifkan tadi, jangan lupa diaduk terlebih dahulu Lalu akan kita aduk menggunakan spatula Aduk hingga setengah kalis Atau sampai menggumpal seperti ini Kemudian tambahkan margarin Garam Nah selanjutnya, saya akan aduk menggunakan tangan Sebelumnya, tangan sudah saya cuci bersih Saya akan menguleni kira-kira 10 menit Tidak perlu dibanting-banting, hanya menghabiskan tenaga Uleni hingga tercampur rata aja Nah setelah kita ulen seperti ini Tambahkan SP Ini fungsinya untuk melembutkan donat Uleni lagi hingga SP-nya tercampur rata Jika tadi dimasukkan bersamaan dengan margarin juga bisa ya Nah setelah tercampur rata seperti ini Saya akan diamkan adonan Ini benar-benar tidak perlu dibanting-banting Tapi akan kita tunggu Jadi kita tidak usah menghabiskan tenaga untuk membanting-banting adonan Cukup hanya menunggu Tutup dengan plastik wrap seperti ini Atau jika tidak ada, kalian bisa gunakan kain bersih untuk menutupnya Lalu ini akan kita diamkan selama 45 hingga 1 jam Tergantung suhu udara di daerah kalian masing-masing ya Nah ini sudah 1 jam Lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Saya akan buka plastiknya Kemudian saya pindahkan adonannya ke alas kerja Ini dikempeskan dulu Buang dulu udara yang terperangkap di dalamnya Nah setelah dikempeskan Saya akan bagi adonan Ini saya bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu Lalu masing-masing ini Akan saya bagi lagi Saya bagi 2 lagi Selanjutnya Untuk masing-masing bagian Akan saya bagi menjadi 3 Kalau ini mau ditimbang juga boleh adonannya Ini saya bagi menjadi 3 Dan yang satunya lagi Jadi nanti ini menghasilkan kira-kira 12 buah Lalu saya bulat-bulatkan dengan cara seperti ini Kalau mau di ronding juga bisa ya Di ronding seperti ini Nah ini dia hasilnya Sudah licin Kemudian saya akan baluri dengan terigu Saya tipikan sedikit Nah ini hasilnya untuk setengah bagian Selanjutnya setengah bagiannya lagi Nah ini sudah selesai semuanya ya Menjadi 12 buah donat Selanjutnya akan saya beri lubang di tengahnya Ini saya gunakan alat penyemprot kue Kalau mau dilubangi dengan jari juga bisa ya Nah ini bagian tengahnya jangan dibuang Dipikan terlebih dahulu Sebelum diberi lubang Lakukan hingga semua donat selesai dilubangi Lalu ini akan kita diamkan selama 15 menit Tutup menggunakan kain bersih Ini sudah saya diamkan selama 15 menit Sekarang saya akan buka kain penutupnya Nah ini sudah terlihat mengembang donatnya Langsung aja kita goreng donat yang sudah mengembang Goreng menggunakan api sedang Untuk menggoreng donat ini Jangan dibolak-balik ya Nanti donatnya akan berminyak Cukup sekali balik saja Kemudian ditunggu sebentar Ini donatnya sudah matang Langsung aja angkat Dan tiriskan Goreng lagi sisa donat Selanjutnya Saya akan goreng bagian kecil-kecil dari donat tadi Ini bakalan jadi kesukaan anak saya ini ya Ini dia hasil donatnya setelah digoreng semua Terlihat donatnya montok-montok sekali Kemudian saya akan taburi Kemudian saya akan taburi donat Ini donatnya sudah agak dingin ya Saya taburi dengan gula donat Atau gula dingin Ini dia hasilnya Sekarang kita akan lihat donatnya Apakah benar-benar lembut Dari patahannya terlihat sangat lembut sekali Kemudian Kelihatan serat-seratnya begitu lembut Bismillah Hmm Benar-benar lembut Gurih Pokoknya ini Harus dicoba Tidak perlu menggulen Hanya menunggu Menghasilkan donat Selembut Dan seenak ini Terima kasih setelah mengikuti video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya